Halo Halo semua kembali bersama saya di channel sos gamers dan oke teman-temanku semua di video kali ini saya akan men-share kepada kalian game salah satu game perang dari Dolphin menggunakan Dolphin Emulator dan juga berasal dari PS2 dan gamecube teman-teman yaitu call of duty finest 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 hour ya teman-teman ini game ini termasuk memorable cuma walaupun saya enggak enggak pernah main di PS2 maupun di maupun saya main di gamecube cuman saya ini main makai Dolphin Emulator di HP juga kira-kira saya main dua atau tiga bulan yang lalu atau empat bulan yang lalu saya main game ini saya lupa banget dan ini masih ada saya saveannya dong di Dolphin MMJ saya pakai Dolphin Dolphin MMJ ini keren sih saya kangen banget dan sudah lewat empat chapter ya kita panggil chapter aja Hai yang kita ini Defender Factory Factory atau apalah itu sini game sih seru banget teman-teman asli Call of Duty nya mungkin kalian yang main Call of Duty Dolphin Emulator atau Dolphin MMJ biasanya kalian taunya World of War World of War atau Call of Duty Black Ops ataupun ataupun Call of Duty apa itu modern warfare ya misalkan kudu coba sini dan ini agak nyendak ya kalau disini sih ini alasan saya nggak mau sempat berhenti juga turun apa ya lupa saya Oh iya 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 untuk tegak ye ye tekan untuk unduk Z kita merunduk saja ini ini kalian lihat fps yang saya dapat hanya 20 19 temen-temen dan ini saya nggak pakai cheat loh saya nggak ada main pakai cheat game ini jadi kangen banget gitu ya perasaan waktu main di game walaupun nyendat-nyendat gini kita mainnya ini sih cuma disini ya kau selebihnya enggak kalau kalian lihat di enggak terlalu nyedot lagi ya dari saya pakai resolusi satu kali kalau handphone saya kalian lebih besar dari chipsetnya yaitu data Snapdragon 636 mungkin dapat 1,5 atau mungkin yang paling tinggi ya 2k ini saya pakai resolusi seberapa kuatnya phone saya saja kita lihat mana ada sini ya ya ada sini wah dalam banget kangen banget saya main game ini teman-teman kita ambilin dulu kita ambilin dulu ke sini lancar ya 30 fps gitu kerjaan kita nggak salah di atas ini nembakin anti orang di bawah itu kita tebakin gitu ya temen-temen untuk nge-aimnya helo ya nembaknya huuuh kangen banget dong ini coba sih di remake ini keren sih ini kalau di remake mantep banget ya pakai engine Aduh 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 ini nembakin dong dari mana itu okay kan baru eh kita turun dulu Aduh ketembak Oh yang terus kalau bisa kalian pakai stickmen atau gamepad ya ini misi paling susah sih eh ini ya ampun isi reloadnya dong lama banget mana tadi nih hey anda ok ni ada yang buat bazooka hahaha kau berani kamu ya aduh kalau kalian mau reload tekan yang tombol button yang ke atas gitu ya enuh buat yang pernah mainin di PS2 silahkan kalian komen ya nih storinya bagus banget sini kita nggak salah ngelindungi tank ya udah suruh ngelindungi tank teman-teman apa sih tadi Hai tekan apa nih Oh sniper semuanya untuk grafis ya seadanya temen-temen nggak nggak bagus-bagus banget gitu tapi cukup memuaskan teman-teman lah ya hasilnya untuk storinya bagus sih oke ada musuh eh itu mau lari dong tidak akan saya biarkan eh lama banget nge-reloadnya aduh ada musuh itu mana mesin gunnya berarti kita pengen tugas kita di sini ya aduh ada yang masuk ya aduh 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 kenapa kita oh kalau lagi kita agaknya iya sih oke kita dibawa pantatnya sih komandan kita ya keren banget sih game ini mau main lagi saya guys kangen banget sumpah oke teman-teman khusus kalian sampai sini saja dulu video gameplay dari saya gameplay Call of Duty finish hour ya teman-teman kalau kalian ingin lanjut kalian bisa download cek linknya deskripsi video ya teman-teman untuk link downloadnya serta settingan dengan handphone yang saya pakai di handphone saya dan itu confignya serta emulator Dolphin ya teman-teman bisa kalian cek di link yang ada deskripsi video ya teman-teman dan terima kasih sudah mengklik video ini jangan lupa like komen share dan subscribe video ini karena kita juga akan mencapai mencapai 1000 subscriber dan tahu ini kalau bisa teman-teman dan terima kasih atas support kalian untuk next video kita pilih saya mau pilih konten antara Harvest Moon tell of two-town dan Harvest Moon 3D new beginning it akan saya buat polling di beberapa grup-grup yang saya ikuti ya teman-teman dan sampai jumpa di video saya selanjutnya salam dari saya Oscar Setepu keep calm and gas off Adieu guys hai 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 hai